Ketika Deadpool dibayar untuk menghabisi Santa Claus Suatu ketika, Deadpool dikekerjakan oleh sekelompok anak-anak yang marah karena mereka belum menerima hadiah natal mereka tahun ini Deadpool melakukan perjalanan ke Kutub Utara untuk satu tujuan, yaitu menghabisi Sinterklas Di sana, dia bertarung melawan Sinterklas yang kondisinya kurus, mabuk dan tampak menakutkan Dan meskipun Sinterklas untuk sesaat tampak sangat kuat, Deadpool berhasil mengalahkan Santa dengan mengatakan kakinya Dan tepat ketika Deadpool akan menghabisinya, Nyonya Claus datang dan mengungkapkan kalau kepala elf bernama Tensil Yang sudah termakan rasa kekuasaan dan keserakahan akan uang, telah memanipulasi semua elf untuk meninggalkan Kutub Utara Mendengar itu, Deadpool meminjam kereta luncur Sinterklas dan langsung pergi ke Robson Factory Dimana semua elf bekerja, dikendalikan dan dieksploitasi oleh Tensil yang jahat Saat terdesak, dia menyandra pria yang tidak berdaya, tapi hal itu tidak membuat Deadpool ragu-ragu dan langsung meledakan otaknya Setelah semua yang terjadi, Deadpool membebaskan semua elf dari cengkeraman Tensil Dan menemukan budang penuh mainan dan dia bahkan membantu Sinterklas mengantarkan hadiah ke seluruh dunia